hai 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 honggo mas salam warahmatullahi wabarakatuh gimana gimana ini mas Alhamdulillah baik mas ala 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 kan nikahnya udah lama Mas Alhamdulillah ini gimana perasaannya mas ya mungkin teman-teman sudah kenal semua dengan sapi-sapi raya tengah ya mungkin karena kenalnya di kesempatan lain di kesempatan ini di konten ini kenalan lagi biar tidak lupa itu di sebelah sana ada Arjuna Boeing Arjuna Boeing kita dapatkan dari beliau Mas Joko Lembu Benggolo Lumbir Lumbir itu masuknya Banyu Mas ya kalau di sini ada di sini belum ada namanya tapi katanya Mas Revan namanya Petung malah saya enggak tahu ini kok namanya Petung yang kasih nama siapa Mas Joko dari petaninya mungkin ya Oh si Petung belum belum nanti paling netizen yang ngasih nama ini siapa adik-adik teman-teman silahkan nah ini juga jumbo terus ini ada si ini sudah punya nama Mas tapi saya lupa yang ngasih nama teman-teman kandang lupa ini juga udah 800 up 800 up masih P3 ya karena jadi gini Mas setiap sapi kan ada kelebihan ada kekurangan ya Mas ya kalau tanduk sapi itu menurut saya macam-macam rupanya ada yang tanduk panjang ada yang tanduk pendek ada yang semi gundul tapi ada tanduknya kecil ada yang lancip ada yang beret ada yang kembang nah tanduk kembang itu hanya dimiliki sapi-sapi tanakan ongol biasanya kalau tanduk kembang sapinya keras banget Mas jinak maksudnya tapi ya mirip gobel persis tapi itu aktif banget Mas nih ngudulanan kayak tuh enggak ngudulannya kayak apa kurang tenang ya bisa tapi kurang tenang dan nek kadang kita leno popo dia kecewa kagul juga bisa bahasannya itu bisa nubruk tapi yaitu fitrahnya hewannya kayak gitulah semuanya ya cuma ciri-ciri yang harus kita ketahui nek sapi jinak tanduknya wihannya besar halus Mas halus meling-meling besar nah nekat Mas tapi memang kayaknya disini dia lebih tenang disini lebih tenang biasanya kan kemarin tak kita tonton lari semua disini kok tak jemur sebentar dia kok lengar-lengar dia apa-apain mau tak pegang puluhnya tak iya digermet gini kok biasa biasanya nek sapi nggak mau ditunggang tuh jundel gini Mas dia bisa awani itu saya bilang berani Oke 800A Bia P3 ini sapinya hiper aktif banget Mas maksudnya iya nek bahasa saya kembang gitu kalau buat kayak gerobak buat tunggang dia kurang tenang tapi kalau buat kawin alam pejantan dia luar biasa Mas ibaratnya gajak banget gitu nah ini sapi yang keempat disini ada sapi seperti yang saya sebutkan tadi ini ciri-ciri sapi yang kebalikannya dari yang tadi ini yang tenang banget karena tanduknya besar halus ya ada yang lebih halus ada yang lebih tenang lagi dari ini itu yang peret Mas dan yang mukanya keibu-ibuan itu katanya mbah-mbah yang sudah melihara sapi lebih dari 50 tahun saya juga belajar masih belajar banyak sama beliau tapi kalau golek sapi yang turut yang nalar dan yang gelom dijak rekosa mbah-mbah yang diperlukan di tengah gitu misalnya ngomong melakukannya di tengah terus ngomongnya halus gede jadi kalau usahakan sapinya takut Mas jadi jangan kalau buat ini lumah siburan jadi lebih baik sapi takut sama manusia daripada manusia yang takut sama sapi dibalik ya kalau sapi takut sama manusia dia tidak akan berani melawan ketika kita sudah ngacongi tangan kayak gini dia akan takut nah empat alhamdulillah lah warisab juga ini usianya kurang lebih ya mungkin enam tujuh tahunan saya dulu pernah punya sapi kemarin belum lama dua belas tahun Mas aman masih kok ditunggangi masih oke nah ini selebihnya medium Mas bobot enam ratusan lah ini apa ya biasa buat perputaran harian toh pesanan-pesanan kebetulan masih free semua tak jual semuanya Mas ya Allah ada yang minat kecuali yang sana ada timbangan boleh jogrok boleh Mas Rewan kan tadi nawar juga sapinya Mas Rewan nggak apa-apa masuk konten itu enggak asik nanti mas Rewan medium ini nah ini mungkin dagangan yang yang rada apa ya kendalan gitu ini yang ini ini masih V1 maksudnya oke ya ya buat mainan kayaknya masih jalan bisa buat pejantan juga jodh ya kalau saya berdoanya malah kosong Mas jadi belanja habis-belanja habis gitu jangan sampai penuh gitu belanja pagi sore hilang udah gitu nanti kalau sudah jumbo bisa saya ambil lagi gitu loh ini ada lagi ini yang keberapa ini ini juga 600-an lah tinggi panjang juga speknya ya spek pasar lah biasa Mas nggak istimewa bagus ya sapi umumnya kayak gini oke apalagi yang ditanyakan ini rayon sana atau rayon sana rayon timur rayon timur ya oke siap jadi kalau sapi-sapi besar kayak gini kita kan mau luarkan sekarang bukan susah ya Mas ya kayaknya yang beli juga kebanyakan mereka untuk dikurbankan jadi kalau ditaruh rayon depan nanti takutnya banyak sapi yang keluar masuk mereka malah bengur-bengur terus makanya kurang stabil tapi tak taruh sini kan jarang yang masuk kalau sini gitu kakinya kasih tetung untuk si mental ini termasuk besar kakinya ya Mas? besar Mas tapi kakinya basah Mas saya lebih senang nanti mau dilihat kaki yang modelnya seperti si condrosimo kering walaupun kecil saya yakin misal ini usianya 2 tahun lagi dia 5 tahun lagi masih keluar yaitu bukan ilmu saya itu penemu saya gitu Mas tapi mungkin juga kurang tepat kalau diaplikasikan di teman-teman yang saya pelajari disini seperti itu jadi jadi fungsinya kaki itu kan menopang berat badan Mas dan saya lebih senang kaki yang maksudnya itu keras ya kayak tulang rawan ini tulang langsung nggak gembur-gembur mungkin Mas Selamet kan tau Raymond dulu ya Mas nah itu kebisannya seberapa coba nyatanya tetap kalah Mas jadi tidak ada jaminan kalau sapi besar itu kakinya kuat tapi yang jaminan itu ya yang kayak PO itu loh Mas kan jarang menemukan kita sapi PO patah kaki itu Mas kecuali lompat apa emang kalau patah di kandang saki lah jarang kan kecil-kecil banget tapi kering kaya saki kuda itu ya kecil ya Mas kakinya apa? nah yang saya maksud kuda kan nggak punya daging kakinya beda dengan sapi itu buat lari buat apa nyatanya aman aja kering ya Kak gitu ya kembut-kembut gitu loh Mas daging lemak kurang betah Mas ini kita lihat condrosimo ya Mas condrosimo condrosimo mas ini dapetnya dari mana Mas aku dapetnya dari lereng mereng Bromo mereng Bromo itu malang atau pasuruan kurang pasuruan Mas mas wah bingung lor gitu lah ini dulu kita dapatkan bobotnya 921 mas ya 921 sekarang belum Mas 955 nah ini contohnya kayak gini aja saya lebih seneng kayak gini nah coba Masnya lihat Dimas Sakti kayak kering tuh Dimas Sakti dia umur 7 tahun 8 tahun 10 tahun pun masih kuat dia kayak non jamar wulan juga kering padahal cili banget non jauh gitu loh kecil banget tapi kering itu katanya mbak-mbaknya loh Mas bukan kata saya loh Mas saya cuma mengamati tapi non sewo misal saya cuma pengen ngetes yang kaki kering kita silet misal uji coba aja yang kaki kasah kita silet kita diamkan gak usah diobati kira-kira penyembuhan lukanya cepetnya mana nanti misal kering 3 hari yang basah bisa 1 minggu itu yang saya non sewo apa ya yang saya lihat kayak gitu yang kering walaupun kecil biasanya lebih bertahan lama cantan berdina yang jantan kemerah-merahan eh sorry yang jantan bulunya yang jantan itu katanya teman-teman masih 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 tanya tinggi enggak tahu nanti ini jadi ingat Bang Riki kalau pagi hari itu Mas Tenggi berangkat ke pasar bangun atau belum terima kasih ketika Tengsi tetapi terima kasih Banyak tangguh Banyak tangguh Banyak tangguh Banyak tangguh Banyak tangguh Cepat Pakannya apa ini? Pakannya hijau Keputong Banyak tangguh Karena Banyak tangguh Banyak tanggung Ya dikontennya air panas, kadunya tanggung jawab ini tidak akal gak? tidak matok dia tidak berbahaya dan tidak melukai yang melukai itu kakinya mas tidak dipuancal, powernya besar 500cc sepakan, mendangan mau kalau notol dia tidak punya taring itu tidak ada justru yang berbahaya kakinya tidak dimingkalnya maju, tapi alhamdulillah aku juga belum pernah kepingkal aku sudah dikalingan dulu film Afrika oh iya aku dulu senang dibujakan karena itu film tuanya tidak tapi tegak mas Bikraji saya senang dengan binatang yang monster ya kalau ada t-rex mungkin jos banget masih ada ya ini kabar burung terbaru terbaru kita pilih wariswa yuk lihat wariswa nanti terbaru 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 Terima kasih. 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 ini yang paling saya senangi mas, ini saya ngomong apadanya ya sapi kayak gini yang paling saya senangi karena kalau di pasar saya beli dengan harga timbang di bawah 50 ribu mesin tuh sekarang tak kembalikan sapi yang kayak gini coba enggak boleh nah ini sama ini kan gede banget mas harganya murah ini pakai banget digemukan hasilnya kalau di karkas podo waj kenapa kok bisa gitu ya mas? karena jari newah monggi kurang menarik gitu kurang menarik karena nanti ke merah image saat itu kalau pegon karkasnya kurang bagus image-nya, yang bilang kayak gitu siapa? bakul atau? berawal dari jakal, jawa-jawa itu jawa nah aneh oh iya iya jadi mas, jendermawan ini lebih suka yang kayak gini? kalau untuk peternik lebih suka yang kayak gini mas yang pipih-pipih tinggi panjang yang jangan simental karena kalau simental masih ditimbang gak boleh tau pegon-pegon kan ibaratnya tandang timbangan dan pada saat ini ini saya timbang mawan pinter dari rumah makanya saya tambahkan sewu dan pinter saya langit sewu ini saya bayar buat ngenyang ini boleh mas? pilihan ya? enggak mas ini turan jadi waktu itu aku bikinnya itu lumayan joss dan seperti ini malah tahan di segala medan ngeceh ini suara panas oke naik di lampung kan di jember warna kayak gini mas buat kerobakan ya kerobakan kuat panas oke, makan oke adiknya gak kalah sama si mental kalah-kalah sedikit lah untuk air air ini mas yang di rayon tengah rata-rata berapa ekor misalnya temen-temen ini kosong mas yang sana paling berapa ya ini 8, 9, 10, 11, 12, 13 biasanya gak ada yang minat mas ini boleh koleng-koleng kemana mas datang langsung atau boleh siapri mas ini semonggo sinara insya Allah nanti mungkin ini yang metal-metal yang ganteng-ganteng katanya kan ganteng itu relatif ya nanti akan melampah ke barat mantep mantep ini kita udah keliring kita balik lagi ke depan kayak ini ini kata-kata untuk penyemangat temen-temen peternak ini mas kata-katanya semangat aja mas jangan takut dengan resiko tapi ya resiko harus dipikirkan terus jangan terlalu berambisi jangan lupa sama tujuan itu yang paling penting karena kita kalau menikmati proses itu memang nikmat dan asik tapi kalau terlena jadinya kita lupa sama tujuan kita beternak itu tujuannya satu mas selain belajar selain membelikan lapangan pekerjaan juga mencari profit kan mas ya kan gak ada seorang peternak mau rugi kan gak ada jadi kalau sudah tujuannya mau untung ya sewajarnya ada maksudnya gak usah berambisi aku tutuku sapi satu ton up aku tutuku bakalan masa pedet harganya kok misal 30-40 juta kan sudah dari mana ketemunya gitu ya mungkin nek saya selalu memberikan apa ya tuntutan ini gak himbawa nek saya tetap tuntut gitu karena takutnya mereka kalau udah ngambil sapi dari saya nanti kapok sekali kamu boleh beli sapi bagus di saya ini satu aja yang 10 ekor yang biasa-biasa aja digemukin nanti kalau digemukin sudah ada hasil mau digenti sapi bagus monggo silahkan gitu karena sudah pernah gitu mas tapi kalau pemula dan baru pertama kali ini saya lebih senang ngasih bakalan yang sedeng-sedeng lah kayak gini ibaratnya pekon-pekon gak masalah pengennya gede bagus sejiwai itu buat hobi buat nyeneng ke hati yang lain buat buat belajar sungguh-sungguh jadi kalau terlalu berambisi supur-supur banget harganya mahal-mahal nanti sapinya non sawu kok hasil akhirnya dipotong dijagalin kan hitungannya gimana itu mas nah itu yang saya takutkan jadi secukupnya kita cukupi dengan kemampuan kita masing mas semangat karena betona itu gak mungkin ada ruginya kalau gak gak ngapur terakhir mas untuk kontes karawang gimana mas ini lah terakhir mas pertengahan awal saat ini pindu kontes karawang didoakan saja teman-teman semua semoga nanti saya bisa tidak ada halangan hadir mas Ipan juga gak ada kepentingan karena kalau saya semangat kesana mas Ipan di lahan dan kepentingan sehingga usahinnya Sopo terus sehingga peniteng disana siapa sama mas Mimin nanti juga bisa ikut mas Ipan bantuin siapa maja gak usah liputan gak usah liputan mas insya Allah kita hadir mas karena juga sudah komunikasi dengan mas Joko sudah sudah komunikasi semua dengan juga pusat insya Allah kita tetap menyengkuyong bareng biar rame biar semangat semua akan habis ini enak banget sembuh-sembuhnya memaksa teman-teman insya Allah hadir mas nanti karena gini mas saya sering banget karena sanggih semangat ya mas dulu pernah bawa sapi yang gari misal kemarin siapa nih tiba-tiba kurang rong dino mas tapi ini bincang apa ya kita kan gelo banget ya seperti itulah mungkin nanti tapi bawahnya ini nantilah gandang oke mantap terima kasih terima kasih